Saya melihat muka Bang Firamli ini Serasa Gimana ya Serasa kebayang gitu Pelakon-pelakon dia Yo Halo bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So guys Apa kabarkan semuanya Teman-teman Semoga hal keadaan sehat selalu ya Jadi di video kali ini Kita ambil dulu video dari negara tetangga kita Yaitu dari negara jiran Saudara serumpur kita yang ada di negara Malaysia Jadi di video kali ini Kita mau React dulu dari salah satu Seniman-seniman Ujang Lapuk Ya era tahun puluhan gitu Jadi kita mau mengenang Almarhumah Dari Tiga penyanyi ini Jadi disini berjudul Maafkanlah kami nyanyian dari Firamli, Ajis, dan Sudin Dipetik dari film pendekar Bujang Lapuk Nah Dan masing-masing mereka mempunyai Dari tiga kota Yaitu dari Firamli dari Venang Samsudin dari Singapura Ajis Satar dari Pulau Jawa Nah dan kita coba dulu react dari mereka bertiga Dari Firamli Samsudin Dan Ajis Satar Intinya sih yang Salam tahu disini Memang mereka dari Tanah Melayu Yang jelasnya sih Pendapat Salam Dan ada juga komentar-komentar teman-teman Yang Salam dapat gitu ya Bukan Indonesia Bukan pula Malaysia Bangsa Melayu Tak terbatas Pagar negara Ya betul Tapi sekarang berbeda Setelah bangsa Penjajah Hadir So jadi yuk Tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Yuk mari kita lihat Pelakon tiga orang ini Atau pelawat tiga orang ini Tahun era Sembilan puluhan Puluhan lah pokoknya ya Dari Bang Firamli Dan beberapa bulan yang lalu Juga pernah hit ya Salam juga pernah dengar Bahasanya adanya Kemunculan Seorang Firamli Atau bisa dikatakan Mirip dengan Firamli gitu 11-12 gitu Itu bernama Bang Pairut Misiran ya Kalau gak salah Beliau mirip Dengan Pelakon aslinya Itu dari Bang Firamli gitu ya Dan yang saya akan ketahui Bahasanya dulu Pelakon dari Bang Firamli ini Mengatakan bahasanya Walaupun saya Sudah tiada Tapi saya akan hidup Seribu tahun lagi gitu ya Mungkin itu Karya dia Atau mungkin ya Kembaran dia Salam juga gak tau Kita juga gak tau ya Wallahuaklam So jadi langsung aja Kita tonton videonya Yuk Jadi bagi kalian yang baru Singkat channel ini Jangan lupa klik Tomba subscribe terlebih dahulu Alangkah baiknya Untuk membangun channel ini Dan membuat salam Lebih bersemangat lagi So jadi langsung aja Kita mulai Seperti biasa Kita hitung 3, 2, 1 Mulai Terus terang Saya kalau melihat Muka Bang Firamli ini Serasa Gimana ya Serasa kebayang gitu Lawak-lawak dia Pelakon-pelakon dia Suaranya khas banget Gila Si bujang lapo Jikalau salah Tolonglah tunjuk Kami rela Hai Kena ketuk Kepala kawan Langsung diketuk Kayak Wahai saudari Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Tak lama Itu sirus tuh Malam-malam begini Aku nasik main radio 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 Luar Aduh lagunya Suaranya khas banget Suaranya khas banget tuh Wahai saudari Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Maafkan kami Wahai Cade Jangan marah sangat Sedangkan Nabi Ampunkan Umat Iya Iya Keren Keren Kalau Cade Mukanya Kelat Kelobang Jendela Kami Nak Lompat Nandung Nandung Dayang Sinandung Wahai saudari Maafkan kami 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 Ibarat berbanyak maaf Oke teman-teman Jadi inilah dia untuk mengingat Almarhumah Bang Firamli Dan beberapa temannya Kita kirimkan buat beliau Semoga tenang di alam sana Yang jelas sih ditepatkan di sisi-sisi orang yang Beriman, yang mulia Jadi ini adalah salah satu Seniman yang legend Buat Shalan Memang si Firamli ini Yang Shalan tahu pribadi Shalan Dia ini adalah seorang Mempunyai ayah dari Aceh Dan mempunyai seorang ibu Di Melaka, di Malaysia Yang jelasnya di daerah negara jiran Yaitu di negara Malaysia Jadi itulah dia dari salah satu lagu dari pelakon Lagu dari Bang Firamli Maafkan kami Jadi menurut Shalan Shalan merasa hidup di area tahun-tahun 90an Jadi teringat dari masa-masa dulu Yang jelasnya Shalan juga tahu bahwasannya Cerita Bang Firamli ini seperti apa Pelakon dan lawak-lawaknya itu loh Pelakon itu kan lawak ya Lawak-lawak dia itu, acting-acting dia itu Itu real semua loh Kamera juga zaman dulunya Kamera-kamera yang masih Tidak seperti zaman sekarang gitu Tapi zaman dulu sih Kamera cuma Biasa-biasa aja Kayaknya makin muter-mutar Yang pake shorot langsung itu gitu kan So jadi saya Shalan Arga disini Lebih dan kurang salah minta maaf Sampai disini dulu video ini Saya Shalan Arga untuk mundurkan diri Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye Sampai jumpa lagi